Intro Halo teman-teman semuanya Selamat hari Minggu teman-teman semuanya Berjumpa lagi hari ini sekolah Minggu Dengan Bayona dan Pasti yuk Puji Tuhan sekali ya kita bisa sekolah Minggu lagi pada hari ini Nah keadaan teman-teman di rumah gimana nih? Sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan pasti di rumah sehat Dan tetap semangat ya semua Jagat kesehatan jangan lupa Nah hari ini kita mau melaksanakan sekolah Minggu teman-teman Nah untuk memulai sekolah Minggu Mari teman-teman semua yang ada di rumah Bayona aja untuk banget berdiri Kita mau memujikan setinggi-tingginya lagi Lebih semangat dengan semangat Dengan tepuk tangan dengan berkaitan teman-teman Ayo Mas Tio Sehat-sehat semua yang ada di rumah Tentang lebih dalam kasih Yesusku Seinginkan lebih dalam kasih Yesusku Kasih Yesus oh kasih Yesus mengalami segalanya Kasih Yesus oh kasih Yesus mengalami segalanya Tentang lebih tinggi-tingginya lagi Lebih tinggi kasih Yesusku Kasih Yesus oh kasih Yesus mengalami segalanya Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalami segalanya Nah teman-teman, setelah ini kita mau berdoa terlebih dahulu Untuk memulai sepaling kita pada hari ini Sekarang malam juga boleh duduk Kita mau persiapan nyati kita Sambil duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata Mari kita berdoa bagaimana yang diantarkan ya Tuhan Yesus, selamat pagi di hari minggu yang indah ini Kamu bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Atas segala berdekat yang sudah Tuhan berikan kepada kami Dari mulai kami tidur tadi malam Hingga kami bangun pagi dengan keadaan yang sehat dan semangat Tuhan berkati hari ini sekolah minggu kami Dari awal ke tengah minggu akhir Baik pujian dan firman, konstal di berkati Beri kekuatan dan semangat ya Tuhan Abul ini segala dosa kesalahan kami Terima kasih Tuhan Yesus dari dia, amin Bapak Ina mau ajak teman-teman semua Pemuji Tuhan lagi nih Nah biar lebih semangat lagi Mari kita bangkit berdiri semua ya Teman-teman yang ada di rumah Kita memujikan Allah itu baik Untuk mengucap syukur sama Tuhan Oke, lebih semangat ya Yuk mas yuk Yuk mas yuk Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikan Ya padaku Kasih sekian yang tak pernah berlupa Ini sekarang bersamanya Ajaiklah kuasa dalam namanya Menyatakan kebaikan Yesus ku Tuhan biasa Menyatakan kebaikan 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 Sekali lagi Yesusku Yesusku luar biasa Dengarkan firman Tuhan Teman-teman juga boleh duduk di rumah Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita pujikan Baca kitab suci doa tiap hari Teman-teman siapkan hati Duduk yang manis ya Ayo Mas Diopi Baca kitab suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci doa Doa tiap hari Kalau waktu Gua Vari Boaение Baca kitab suci doa tiap hari Kalau dulu Sekali lagi Baca kitab suci doa Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, tu baca kita suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu Doa tiap hari, 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 tu baca kita suci, doa tiap hari, 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 pelaksanaannya dan kehidupan kita sehari-hari semuanya duduk siapkan henti tipe tangan, tutup mata kita mau berdoa ya Tuhan Yesus selamat pagi, terima kasih untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan atas kegiatan kami Tuhan berkati sebentar kami akan mendengarkan firmanmu, beri kami hati yang sabar dan telinga yang kuat supaya dapat mendengarkan firmanmu dengan baik dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami setai kami Tuhan jagai kami, ampunilah manakala dengan kami melaksanakan mendengarkan firman Tuhan tersidup dosa, kayak Tuhan beri pengampunan terima kasih Tuhan Yesus, haleluya amin firman Tuhan kali ini judulnya adalah Abraham dan Sarah tertawa loh, Mbak Yuna kok Bapak Abraham sama Ibu Sarah tertawa kenapa Mbak, kok lucu gitu nah teman-teman di rumah pasti kepo kan ya kenapa om Bapak Abraham sama Ibu Sarah bisa tertawa di dunia nah, kali ini kita mau mendengar firman Tuhan dan mengerti ceritaan kita judul tadi didasarkan dari firman Tuhan kemudian di kejadian 17 ayat 15 sampai dengan 22 dan kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15 kemudian dilanjut lagi kejadian 21 ayat 1 sampai dengan 7 nah wah, benik sekali ya ayatnya nah, tenang aja Mbak Yuna disini akan menceritakan kepada teman-teman semua isi ayatnya begini jadi jadi pada suatu hari Allah berfirman kepada Bapak Abraham jadi Allah berfirman demikian tenang istrimu Sarah janganlah engkau menyebut ia Sarah tetapi Sarah aku akan memberkatinya dan daripadanya aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki bahkan aku akan memberkatinya menjadi ibu bangsa-bangsa dan dengan firman Tuhan Bapak Abraham kaget dan kemudian tertawa teman-teman wah, haha loh tapi Bapak Abraham kemudian berpikir loh, umurku saja sudah 100 tahun istriku Sarah umurnya sudah 90 tahun mana mungkin bisa mempunyai seorang anak lalu Bapak Abraham berkata kepada Allah ya Allah biarkan Ismail saja yang menjadi alih warisku tapi Allah langsung menjawab tidak istrimu Sarah yang akan melahirkan seorang anak laki-laki engkau akan menamai dia Isa nanti dia yang akan menjadi anak perjanjianku nah, setelah itu Allah sudah selesai berfilman kepada Abraham nah, pada beberapa hari setelah itu Bapak Abraham lagi enak-enak nih duduk di tenda di kemah duduk wah, lagi senang-senang lagi melihat pemandangan di luar kemah nah, lalu Bapak Abraham itu kena angin kan sepoi-sepoi wah, enak mau tertidur Bapak Abraham tapi waktu Bapak Abraham mau tertidur tiba-tiba dari ke arah kemahnya Bapak Abraham melihat ada tiga orang pria yang pergi ke arah kemahnya Bapak Abraham lalu Bapak Abraham melihat sip-sip langsung terkejut wah, ada yang datang ke kemah nah, Bapak Abraham cepat-cepat memanggil tiga orang tersebut langsung Bapak Abraham berkata demikian Tuhan-Tuhan, Tuhan-Tuhan sedang apa di sini ayo mari singgah dulu ke kemahku Bapak Abraham mengajak tiga orang tersebut untuk singgah di kemahnya Bapak Abraham terlebih dahulu mari-mari sini singgah terlebih dahulu aku akan memberikan roti aku akan memberikan air supaya Tuhan-Tuhan di sini bisa kembali seger lagi dari perjalanan yang jauh nah, Bapak Abraham berkata demikian kepada tamu-tamunya nah, setelah itu tiga tamu tersebut dan tadi menerima ajakan Bapak Abraham baik-baik, ayo dan lalu Bapak Abraham mempersilahkan tamu-tamunya untuk duduk di bawah pohon wah, selir ya teman-teman ya kalau duduk di bawah pohon ya nah, oke setelah itu Bapak Abraham memanggil Ibu Sarah Sarah, Sarah, Sarah sini-sini terus Ibu Sarah menjawab gimana Bapak Abraham? terus Bapak Abraham menjawab Sarah, Sarah ini tamu-tamu kita ayo kita persiapkan tamu-tamu kita yang terbaik tolong buatkan roti budar diambil dari tepung yang terbaik nah, lalu Ibu Sarah cepat-cepat melaksanakan tugas yang diberikan Bapak Abraham lalu setelah itu Bapak Abraham pergi ke Padang Bapak Abraham di Padang pasti banyak ada sapi ada lembu nah Bapak Abraham memanggil hambanya hambaku, hambaku kesini hambaku gimana Tuhan? nah, Bapak Abraham menyuruh hambanya tolong ambilkan lembu atau sapi yang terbaik tolong dimasak dimasak yang paling enak ini akan aku sajikan kepada tamu-tamuku yang sangat istimewa nah kemudian hambanya melaksanakan apa yang disuruh oleh Bapak Abraham nah, setelah itu Bapak Abraham sangat-sangat senang dan pada saat itu Kadang sangat sibuk ada yang lagi masak roti ada yang lagi masak daging walaupun mereka sibuk mereka tetap sangat beragia karena tidak biasanya mereka mendapat tamu yang istimewa teman-teman jadi perasaan mereka sangat-sangat beragia nah setelah itu Bapak Abraham kan kembali menemui tamu-tamunya makamannya sudah datang ada roti ada daging lalu Bapak Abraham mempersilahkan tamu-tamunya untuk mencicipi dengan tersebut nah setelah itu tapi Ibu Sarah gak ikut bergabung sama mereka teman-teman kenapa? kenapa tuh Mbak? Ibu Sarah gak bisa bergabung sama mereka nah kalau disana adatnya kalau laki-laki berkumpul tidak sopan kalau perempuan ikut berkumpul juga makanya Ibu Sarah tidak ikut jadi Ibu Sarah adat di kain hal lain sambil mendengarkan pembicaraan mereka nah setelah itu kan sudah makan nih tamunya wah nyam-nyam kenyang sudah selesai deh makannya nah setelah itu tamunya Bapak Abraham dan salah satu ada yang berbicara demikian kepada Bapak Abraham Abraham dimana istrimu Sarah nah tamunya nyari Ibu Sarah nih teman-teman nah setelah itu Bapak Abraham menjawab istriku Sarah ada di Kema Tuhan nah lalu tamunya Bapak Abraham salah satu tadi ada yang berkata demikian teman-teman satu tahun ke depan atau beberapa buli lagi aku akan melihat engkau dan aku akan melihat engkau mengindul seorang bayi laki-laki lalu Bapak Abraham terkejut dan kaget lalu bersuka cita kepada Tuhan dan nanti Bapak Abraham berkata demikian ya Tuhan benar sekali janjimu benar dan Bapak Abraham menyadari bahwa tamu-tamu tiga orang tadi tuh yang lagi makan roti yang makan daging itu itu ternyata malekat Tuhan yang mengunjungi Bapak Abraham untuk menyampaikan janji yang sudah Tuhan ala berikan kepada Bapak Abraham teman-teman nah disitu Bapak Abraham kagum dan puji Tuhan bersuka cita sekali kepada Allah nah ternyata teman-teman di kemah ibu Sarah mendengarkan pembicaraan tiga tahun tersebut dengan Bapak Abraham tapi ibu Sarah terkejut dan dalam hati tertawa teman-teman terus berpikir lah aku dan Abraham sudah tua umurnya memang bisa punya nah seperti apa yang dikatakan Bapak Abraham awal tadi kan nah lalu setelah itu karena karena takut didengar tertawanya ibu Sarah menyangkal lalu salah satu tanung dari Bapak Abraham berkata Abraham mengapa istimu tertawa apakah dia mustahil bagi Tuhan seperti yang kukatakan tahun depan aku datang ke sini lagi dan pada saat itu Sarah akan mengindah seorang anak laki lagi nah mendengarkan tersebut ibu Sarah terheran-heran dan kaget kayak dedukan gitu teman-teman kalau mendengarkan kabar seperti itu ya kan duk-duk-duk jadi lagi duk-duk-duk-duk gitu nah walaupun ibu Sarah berdebar-debar tapi ibu Sarah mendengar kabar tersebut sangat bersuka cita teman-teman nah benar banget dekat-dekat beberapa tahun kemudian ternyata ibu Sarah yang sudah tua melahirkan seorang anak loh teman-teman kagetkan ya teman-teman dan karena ibu Sarah sudah melahirkan seorang anak ternyata benar-benar yang dijanjikan Tuhan Tuhan tidak pernah memenikahkan janjinya ibu Sarah sangat-sangat berkembira karena bisa melahirkan seorang anak yang bernama Isaac nah dia sangat-sangat bersyukur dan Bapak Abraham juga sangat sekali bersyukur kepada Allah karena sudah mengalami anak Isaac nah sudah nih ibu Sarah dan Bapak Abraham menggendong Isaac yang kecil masih bagi nah kan ibu Sarah dan Bapak Abraham itu punya tetangga kan dia teman-teman nah tetangga tetangganya itu juga tertawa teman-teman dan terheran-heran wah iya ya padahal sudah tua sudah bisa mempunyai seorang anak puji Tuhan sekali nah para tetangganya pun juga sangat bersuka cita mendengar kabar bagian tersebut nah setelah itu kan Isaac kan Isaac sudah masih bayi kan ya nah beberapa tahun setelah itu Isaac bertambah besar bertambah pincah bertambah lucu bertambah pintar bertambah kuat dan Bapak Abraham itu sangat-sangat mengasih anaknya yang bernama Isaac kenapa dinamakan Isaac karena Isaac mampu membuat orang lain tertawa teman-teman jadi duit sudah membuat aku tertawa dan biarlah setiap orang yang mendengarkan kelahiran Isaac dapat tertawa bersama-sama dengan aku aku telah memberikan bagi Abraham seorang anak dari Tuhan yang ada kenapa dinamakan Isaac seperti itu teman-teman Bapak Abraham tadi sangat suka cita kan ya anaknya sangat mengasih sekali anaknya begitu pun ibu Sarah jadi Bapak Abraham selalu mengajari Isaac untuk selalu berdoa setiap lari mengucap syukur tiap hari kepada Tuhan Isaac itu adalah anak perjanjian teman-teman bagus ya kering ya teman-teman Isaac menjadi anak perjanjian nah setelah itu Bapak Abraham juga tidak lupa mengajari Isaac untuk mengasihi dan menaati Allah dengan begitu Bapak Abraham dan Ibu Sarah selalu berterima kasih dan mengucap syukur kepada Allah karena sudah memberikan Isaac kepada mereka nah teman-teman begitu cerita Alkitab dari firman Tuhan di kejadian 18, 17, dan 21 tadi teman-teman nah dari cerita Alkitab tadi apa yang kita bisa pelajari nah apa yang bisa kita pelajari adalah kita harus nantinya saya percaya kepada Allah Allah percaya kepada Tuhan benar banget kenapa kita harus percaya sama Tuhan Mbak Yunanto kita harus percaya kepada Tuhan agar apa yang sudah kita doakan kita harapkan kepada Tuhan dapat terlaksana teman-teman terus kemudian kehidupan kita aktivitas kita supaya semuanya terberkati oleh Tuhan dan tidak lupa kita juga dipimpin oleh Rahu Kudus jadi jangan lupa kita harus percaya sama Tuhan karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil teman-teman setelah itu apalagi yang bisa kita pelajari dari cerita Alkitab tadi nah benar bersyukur bersyukur atas segala berkat dari Tuhan tadi Bapak Abraham kan punya punya kemah punya umbu sapi yang banyak di padang rumputnya terus Bapak Abraham juga akhirnya bisa dikaruniai seorang anak Bapak Abraham selalu bersyukur sama Tuhan atas segala berkat yang sudah diberikan begitu pun teman-teman di rumah bersyukurnya teman-teman diberi kesehatan bersyukur bisa mengerjakan tugas bisa main di rumah bisa nonton TV bisa nonton Youtube nah itu tetap bersyukur teman-teman karena kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan setelah itu kita dapat tugas tugas banyak nilai ulangan jelek bagus tetap bersyukur kok nilai jelek bersyukur nah itu tandanya nilai jelek Tuhan mau ingatkan kepada teman-teman semua supaya tetap lagi belajar teman-teman jadi supaya lebih semangat lagi belajar supaya diulangan atau di tugas selanjutnya lebih ditingkatkan lagi begitu teman-teman jadi apapun itu kita tetap harus bersyukur bersyukur juga bisa diberi kesehatan beri kekuatan diberi rejeki makanan bisa berkumpul dengan keluarga itu selalu bersyukur di setiap kegiatan atau kegiatan-kegiatan kita tetap harus bersyukur sama Tuhan ya teman-teman jangan lupa tadi kita belajar tentang apa Bapak Abraham dan Ibu Sarah tertawa nah tertawanya tadi karena apa teman-teman karena mereka kaget akan apa yang sudah Tuhan Al-Firmankan kepada mereka buktinya benar kan tidak ada yang mustahil bagi Allah Bapak Abraham dan Ibu Sarah bisa melahirkan seorang anak laki-laki dan memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Ishak tadi maka dari itu teman-teman dalam kehidupan kita kita harus selalu percaya sama Tuhan dan bersyukur benar banget nah begitu firman Tuhan pada hari ini nah mari kita berdoa teman-teman untuk menutup firman Tuhan kali ini kita lipat tangan tutup tangan kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk segala berkatmu terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan sharingkan melalui Mbak Indah kiranya Tuhan berkati tadi kami bisa selalu percaya kepada Tuhan di setiap keadaan kita kami juga bisa selalu bersyukur atas segala berkat yang Tuhan memberikan kepada kami engkau berkati kami selalu ya Tuhan berkati aktivitas kami juga dapat melaksanakan firmanmu dengan sebeg-beg yang di depan kami ampunlah Tuhan manakala dengan mendengarkan firman Tuhan bersedih dosa terima kasih Tuhan Yesus haleluya amin tetap semangat semuanya nah teman-teman itu tadi firman Tuhan gimana sudah terberkatikan teman-teman di rumah semuanya puji Tuhan kalau kayak gitu nah selanjutnya kita mau puji sama Tuhan lagi teman-teman dan berpisangat lagi untuk mengikuti acara selanjutnya kita mau bagianlah selamat di rumah aja teman-teman yang di rumah untuk Tuhan berdiri kita mempuji yang lagi tetap semangat ya teman-teman kita mempujikan bersyukur kepada Tuhan ayo mas Tio syukur kepada Tuhan syukur kepada Tuhan sobalik ia pay syukur kepada Tuhan syukur kepada Tuhan Bersyukur kepada Tuhan Seperti yang lain Bersyukur kepada Tuhan Ber RPG Bersyukur kepada Tuhan Semakin yang baik Bersyukur kepada Tuhan Nah teman-teman Boleh duduk kembali Nah setelah ini kita mau berdoa syafaat Dan doa penutup sekaligus doa Bapak kami Nah semuanya berdoa Siapkan hati Lipat tangan, tutup mata Dengan tenang ya teman-teman Kita mau berdoa baik yang diantarkan Tuhan Yesus Kembali kami kredilatmu Mengucap syukur dan berterima kasih Untuk setelah berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami Tuhan kami mohon berkatmu Dan doamu berilah kesehatan Buat teman-teman kami Saudara-saudara kami di luar sana Berilah berkat supaya Tuhan pulihkan Supaya di dalam pandemi-pandemi ini Virus Corona Tuhan berkati supaya kami tetap sehat Tetap Tuhan beri kekuatan Tuhan selalu berkati ya Tuhan Cekai kami Kami juga mohon berkatmu juga ya Tuhan Buat orang tua kami Teman-teman kami yang sedang bekerja di luar sana Ya Tuhan berkati juga Beri pelancaran dan pekerjaannya ya Tuhan Kami juga mohon berkatmu ya Tuhan Buat kami yang sedang Ingin bersekolah Atau yang sedang mengerjakan tugas Atau ada yang ulangkan Atau sedang memulai sekolah kami Tuhan berkati sekolah kami juga Berkati kami untuk supaya rajin belajar Dan mengerjakan tugas dengan baik Kami juga mohon doa berkat Tuhan Supaya kami bisa melaksanakan firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami Kami bisa selalu percaya kepada Tuhan Kami bisa selalu bersyukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami Berkati kami juga ya Tuhan Setelah kami selesai sekolah minggu Kami akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing Ya Tuhan berkati Jagai beri pelancaran pada aktivitas kami ya Tuhan Kami satukan doa kami Dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami Doa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga Dikudus kalah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah gandakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sejuknya Dan ampunilah akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskalah kami dari yang jahat Karena orang lain punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Nah setelah ini Mbak Ina mau mengajak teman-teman di rumah Untuk pengakuan imanah sulit Teman-teman Nah Mbak Ina minta Teman-teman di rumah Bangkit berdiri Kita mau pengakuan imanah sulit ya Tangannya dikepalkan Taruh di dada sebelah kiri teman-teman Satu, dua, tiga Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Lahir dari anak dada Maria Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati dan dikuburkan Turun dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pulai dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kamar Allah Bapak yang maha kuasa Dan akan datang dari sana Untuk mengakini orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gerizai kudus dan am Persebutuhan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan daging Dan hidup yang kekal Amin Teman-teman Tetap berdiri Kita mau Jangan penutup nih Untuk menutup sekolah minggu kita Nah teman-teman Untuk menutup sekolah minggu kita Pada hari ini Kita mau pujikan Penuh harapan Teman-teman tetap berdiri ya Supaya lebih semangat lagi nih Oke Ayo mas Tio Sampai tetap berulangan Sampai bergerak Tuhan mengasihiku Yang pegang masa depanku Tidakkan pernah kurangku Berharga di matanya Yang terus berterkut Mengajar semua harapku Mengajar semua cintaku Ku punya masa depan Berharapan Tuhan menjalin hidupku Masa aku tetap seti Melangkan terus ke depan Yang kipu terlalu Nampak hidupku Pada hari ini Sekali lagi ya Tuhan mengasihiku Yang pegang masa depanku Takkan pernah kurangku Berharga di matanya Berharga di matanya Menjalin hidupmu Asalku tetap setia Melangkah terus ke depan Kuyakin Tuhan menampak hidupku Asalku tetap setia Melangkah terus ke depan Kuyakin Tuhan menampak hidupku Yeay, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai teman-teman Semoga teman-teman tetap di rumah Tetap jaga kesehatan Tetap semoga sekolahnya ya Tuhan memberkati Sampai jumpa di video Pamit undur diri Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya